Assalamualaikum, halo semuanya, welcome to my channel ala dapur rumah mudah Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini aku mau berbagi resep jajanan pasar khas Jawa Timur Ini dia jenil atau klantin, rasanya enak, manis dan kenyal Jajanan ini kesukaanku banget nih waktu kecil dulu Kalau di daerah kalian, apa nih nama jajanan ini? Tulis di kolom komentar ya Kalau kalian penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahan yang terperlukan Jangan kemana-mana ya, tetap di ala dapur Mama mudah Pertama-tama siapkan kelapa mudah parut 500 gram Garam Garam 1 sendok teh Lalu aduk sampai tercampur rata Ini nanti aku gunakan untuk taburan si cendilnya nanti Kemudian aku tambahkan 1 lembar daun pandan Lalu kukus selama 10 menit Ini tujuannya supaya kelapanya tidak mudah basi Nah, disini udah aku siapkan bahan-bahan yang terperlukan untuk membuat kuah pincah gula merahnya Masukkan semua bahan kecuali tepung maizena Masak sampai gulanya larut Dan maaf ya Mang Tadi gak kerekam waktu aku nyemplungin bahannya Setelah gula merahnya larut Aku masukkan 1 sendok makan tepung maizena Yang sudah aku larutkan dengan sedikit air Supaya kuah pincah gula merahnya lebih kental Oke, ini udah matang Lalu sisihkan Dan lanjut ke langkah yang berikutnya Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cendil atau kelantingnya Langkah pertama Siapkan wadah Lalu masukkan tepung terigu 100 gram Kemudian Masukkan juga tepung tapioca 250 gram Masukkan juga 1 sendok teh garam Famili bubuk Setengah sendok teh Lalu aduk Sampai bahan tercampur rata Kemudian Tuang air panas 250 ml Tuang sedikit demi sedikit Sampai diaduk Buat kalian yang belum subscribe Maaf dukungannya dengan cara klik subscribe Like Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru Terima kasih Setelah adonannya tercampur seperti ini Aku akan membaginya menjadi 3 bagian Karena ini nanti Aku akan membuat cendil dengan 3 warna Ini aku ada warna merah Dan akan aku campurkan ke satu bagian dari adonannya Untuk warna sesuai selera ya mams Disini aku menggunakan warna merah, hijau dan kuning Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia hasil dari adonan Yang udah dicampur dengan 3 warna yang tadi Setelah itu Aku akan bentuk memanjang seperti ini Supaya si cendilnya tidak lengket satu sama lain Aku siapkan juga Sedikit tepung tapioca untuk taburannya Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia cendilnya yang udah selesai dibentuk dan siap untuk direbus Nah, ini udah aku siapkan air Setelah airnya mendidih seperti ini Masukkan cendilnya Masak sampai cendilnya benar-benar matang Setelah cendilnya mengapung seperti ini Tandanya cendilnya udah matang Angkat lalu tiriskan Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia cendil yang udah matang tadi Dan aku akan baluri dengan kelapa parut yang udah dikukus tadi Oh ya mams, jangan lupa Kucuri dengan kuah kincang gula merah yang manis dan lumar ini Supaya rasanya lebih enak dan dijamin bikin nagih Oke, sampai disini dulu videoku kali ini Terima kasih udah nonton video aku sampai habis Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Assalamualaikum